Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Hari ini gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan super creepy di tengah hutan Dan kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja ya Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali kita bahas kali ini sumbernya agak misterius So di video ini ada seorang cowok yang pengen nunjukin sebuah kem yang dia buat bersama sepupunya di tengah hutan Yang mereka namain bass Rencananya Doi mau bikin video disitu buat nunjukin dan di upload ke sosial medianya Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terekam di videonya Hey guys, uh, I just wanted to show you guys my cool base That I made a while ago with my cousin It's really nice See, we got the entrance all fenced off Got this thing, I don't know what it is Well, that stinks But yeah We got some chairs What was that? Tiba-tiba ada sesosok makhluk humanoid berwarna pucat Yang kayak berlari dan merangkak dengan empat tangan dan kakinya Dengan sangat cepat ke arah orang ini Doi shock dan langsung buru-buru cabut keluar dari tempat itu Karena Doi sama sekali gak menyangka kalau di sekitar base yang dia buat bersama sepupunya itu Ada makhluk kayak di video yang tadi Dan kalau gue amatin, sosok yang tadi itu tangan dan kakinya kayak panjang banget Kayak gak proporsional kayak orang normal pada umumnya So pastinya kalau memang video yang tadi itu cuma video settingan Pastinya niat banget karena harus make up karakter kayak di video yang tadi Dan bahkan kalian bisa dengerin sendiri Awalnya orang ini ngira suara-suara yang bersumber dari tengah hutan itu adalah dari seekor sapi So gimana menurut kalian? Apakah video yang tadi itu cuma video prank, video settingan, video hooks? Atau emang bener sosok yang tadi adalah sosok makhluk humanoid yang gak sengaja terekam di kamera? Ada sekelompok remaja pencinta alam yang lagi camping di tengah hutan Tapi tiba-tiba pas malam hari Ada salah satu diantara mereka yang notice kayaknya Ada sesuatu yang ngeliatin mereka diem-diem di kejauhan Buong-uang! Soalnya deruang ini ceria Dia sekelak banget di natal Teman-tu apa yang terakhir? En saya rasa yang terakhir ini mudah Itu ada yang terakhir ini mudah Saya rasa yang terakhir ini mudah Lari ke laut-buang ketamanya Sekejutnya kamu bisa dientang-tu? Apa? Sekejutnya Sini dia tinggalin Sekarai menerangang Sekarai menerang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan yang kedua, sosok itu muncul di luar kabin. Terus pas mereka kejar lagi, sosok yang tadi itu udah ngilang. Video ini agak misterius karena sumbernya emang gak jelas. Siapa orang-orang yang ada di video ini dan di mana lokasi mereka camping? Sama sekali gak ada yang tahu. Video yang berikutnya ini di upload oleh sebuah akun Youtube yang biasanya upload video bercocok tanam. Mereka adalah pasangan suami istri yang tinggal di Central Virginia deket hutan dan jauh banget dari hirup pikuk perkotaan. Tapi suatu hari tiba-tiba Doi itu dikirimin sebuah video yang gak sengaja direkam oleh tetangganya. Di mana tetangganya ini gak sengaja ngeliat ada sesuatu yang aneh dari kejauhan pas Doi lagi jalan-jalan di tengah hutan. Karena penasaran, Doi langsung ngeluarin handphone-nya dan mulai ngerekam. Terima kasih telah menonton! 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 ada suara langkah kaki yang kayak berjalan mendekat ke arah Doi. Walaupun Doi mengaku kalau Doi itu sama sekali gak ngeliat siapapun di dalam hutan itu. Akhirnya setelah Doi mendengar ada suara yang tadi, Doi putusin buat buru-buru cabut keluar dari hutan itu. Tapi pas video yang tadi itu di upload di channel Youtubenya, banyak viewersnya yang notice kayaknya pas Mihaela masuk ke dalam hutan itu, ada seseorang yang kayaknya ngikutin Mihaela ini dari belakang. Karena di salah satu momen, keliatan ada sebuah siluat bayangan berwarna hitam yang berdiri di kejauhan dan berjalan dari pohon ke pohon Mihaela sama sekali gak sadar sama penampakan bayangan hitam yang tadi dan malah dikasih tau sama viewersnya dan abis video yang tadi, Doi itu ngerasa bersyukur banget karena masih berhasil buat keluar dari dalam hutan itu Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax